Halo Sekarang lagi pandemi, aku ngerasa bahwa jaket itu adalah hal yang esensial banget buat dipake Karena biasanya kalo kemana-mana aku harus pake jaket untuk ngelindungin baju dalam aku Nah, jaket-jaket yang aku beli ini tuh harganya murah banget, mulai dari Rp50.000-an aja Jadi bagi kalian yang penasaran dan pengen liat seperti apa jaket-jaket yang aku beli, langsung aja kita ke videonya Oke, kita langsung ke videonya Sebelumnya aku mohon maaf kalo misalnya cahayanya agak gelap, terang gitu Karena di luar lagi mendung dan aku cuman pake cahaya natural, gak pake lighting, jadi ya haram maklum Ini sebenernya udah ada 4 paket Aku emang beli 4 jaket doang dan belum aku buka sama sekali Terus mau aku buka sekarang ya Dari yang paket terkecil dulu Sebenernya ini gak terkecil sih Oke, nanti harganya bakal aku taruh di sekitar video ya Wow, ini jaket yang aku beli yang pertama Tebel banget ya Ini kayaknya aku beri cuman harga Rp80.000-an deh kalo gak salah ya Bagus banget loh Nih, warnanya merah Ini tuh bahannya jeans ya Tapi bukan jeans yang tebel banget gitu Tapi gak tipis juga, menurut aku wajar lah ya Gak terlalu tebel, cuman tetep bagus loh Untuk harga yang, aduh aku lupa harganya Gak ada benang-benang keluar gitu Dan apa ya Nanti aku coba juga di video ini kayak gimana Kalo aku pake Seperti ini yang pertama Oke, ini udah aku pake juga Pas banget ya aku, gak oversize Tapi masih bisa dipakein baju dalem Cuman kalo ditutup ini kayak ketat banget ya Mungkin karena aku yang terlalu gendut Jadi ini kalo ditutup udah gak bisa Jadi ini tetep dipakenya ya Kebuka gini Tuh 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 Tapi tetep harus dicuci dulu Untuk yang kedua kita buka yang ini Jemper Harganya tuh kalo gak salah 92 apa 93 gitu ya Dan ini aku pilih yang ukuran L Nah tadinya aku tuh pengen beli yang warna ungu muda Karena aku kan pengen yang warna ungu muda Cuman abis Terus untuk gambar lain juga yang ungu muda abis Akhirnya aku pilih yang burgundy Warna burgundy ini kan kayak agak ungu juga ya Meskipun gak ungu banget Kayak ungu kemarun gitu kan Tapi yaudah aku pilih aja Ini desainnya Kayak gini nih Gambar T-rex gitu T-rex gendut Terus ada tulisannya Tulisan Jepang Tapi aku gak tau artinya apa Dan ini sablonannya Sebenernya aku gak terlalu suka sablonannya Dia kalo kena cahaya tuh Sablonannya tuh shiny gitu loh Kayak glossy banget Dan disini ada bekas lipatan Nah biasanya Kalo gambar sablon ada bekas lipatan kayak gini Itu bakal susah banget buat dihilangin Dan selamanya bakal ada lipatan kayak gini Nah itu yang menurut aku agak kurang bagus sablonannya Dan dia tidak memperhatikan desain tulisannya ya Karena tulisannya disini tuh warna marun Sementara ininya warna bergendi Jadi ini gak keliatan nih tulisannya apa Kalo menurut aku sih Harusnya desainnya tuh disesuaiin sama Warna dari jaketnya sendiri Terus untuk bahannya sendiri sih lumayan enak ya Hampir sama kayak Bahan-bahan jaket tebel Kalian tau kan kayak sweater Bahan-bahan sweater gitu Nah itu kayak gitu rasanya Aku gak tau ini bakal panas atau enggak ya Karena aku belum coba Jadi aku gak bisa bilang kalo ini panas atau enggak Cuman satu yang aku perhatiin disini Sepertinya Yang warna ini tuh bakal luntur kalo dicuci Karena ini tuh kayak udah ada lunturannya gitu loh Di talinya Talinya kan warna putih nih Terus kayak ada warna-warna lunturan Dari warna bergendinya gitu Dan aku harap sih kalo ini dicuci Gak akan ngelunturin gambarnya ya Karena kalo ngelunturin gambarnya kayak Sayang banget aja gitu Nah ini modelnya jumper ya Jadi ada kantongnya gitu loh disini Paham kan? Dan gak ada zippernya sama sekali Bener-bener kayak cuman bolong di kepala doang Nih Nih aku pilih yang ukuran M Semoga aja gak kekecilan atau gak kegedean di aku Kalo yang jaket merah tadi Aku rasa dia juga bakal luntur Karena untuk warna-warna tua tuh emang agak tricky Kemungkinan besar mereka pasti luntur ketika dicuci pertama kali Nah ini udah aku coba Aku pikir dia bakal oversize gitu Tapi ternyata dia pas banget di aku Untuk bahannya sendiri sih nyaman Karena aku lagi ada di bawah AC Jadi aku gak ngerasa panas Cuman aku gak tau kalo misalnya ini dipake di luar Apalagi di hari yang terik aku gak tau mungkin aja dia bakal panas banget Cuman ya aku berharapnya dia gak terlalu panas ya Ntar kalo misalnya dipake di luar Tapi jadinya aku ngerasa kalo misalnya aku pake ini Aku gak bisa pake baju lagi di dalam Soalnya ini tuh udah kayak pas banget gitu loh di aku Tuh liat deh Sebenernya masih ada sisa sih ya Cuman kayak Pas aja gitu Jadi ya Terus untuk yang ketiga Ini jaketnya Ini Oh ini jaket yang Kayak jaket sepeda motor gitu loh guys Kayak kalo kita beli motor jaman dulu Itu kan suka ada gratisan Jaket gitu kan Kayak dari Suzuki atau dari apa gitu Nah ini tuh bahannya kayak gitu gitu Kayak jaket parasut lah ya ngomongnya Ini jaketnya Tipis banget guys Nih 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 Ini jaketnya Sebenernya jaketnya bagus ya Desainnya kayak apa ya Pink, biru, putih gitu Cuman ini bener-bener tipis ya Gaya Rp50.000 Dan bener-bener tipis Gak ada lapisan sama sekali Jadi dia kan ada Zippernya gitu ya Disini Bisa kita buka Cuman kalo kita buka Jaketnya itu bener-bener gak ada lapisan sama sekali Jadi bener-bener kayak cuman Satu lapis doang Kayaknya cuman satu doang Dan Tipis banget Kayak Tipis banget aja gitu Rp50.000 sih Tapi tipis banget Untuk modelnya oke lah ya Warnanya juga gak norak Menurut aku pinknya tuh bagus Terus Birunya juga bagus Bahannya ya parasut gitu Kayak Kayak aku bilang tadi Kayak jaket Gratisan Kalo kita beli motor Jaman dulu Terus ini ada Hoodie-nya juga Ini tuh Kayak tali sepatu Mirip banget kayak tali sepatu Kalo yang Jumper yang sebelumnya Ini tuh kan gede ya Bagus gitu kan talinya Kalo ini tuh persis banget tali sepatu Iya kayak Pake tali sepatu Harganya juga Rp50.000 Jadi ya Bisa apa kita Nah ini tuh dia Ada kantongnya Di kanan sama di kiri Cuman kantongnya Menurut aku tuh Terlalu ke bawah ya Terus kalo misalnya kita bawa Barang yang agak berat Di kantong ini Kantongnya tuh bakal Tembus Kantongnya tuh bakal Keliatan gitu loh Dari luar tuh Jadi menurut aku Gak terlalu proporsional Kantongnya Dia harusnya naik lagi sedikit Ini kalo Posisi jaketnya aku tutup Tuh liat Dia pas di aku Agak oversize dikit Tapi gak yang Lebay gitu Oke lah ya Terus ya Feelnya kerasa sih Tipis banget Cuman ya Gak masalah Terus ini kalo dibuka Wait Ini kalo dipakenya dibuka Biasanya tuh ya Setau aku Kalo misalnya Anak-anak Trendy gitu Make jaket kayak gini Kan dia suka dibulung Gitu kan Kayak Makenya cuma segini Gitu Ini kayak Keep hope banget gue Ya oke lah ya Kalo misalnya dipake Buat ke Indomaret Gitu Menurut aku Ya gak masalah Cuman kalo misalnya Mau dipake Keluar agak lama Itu kayak Tidak bener-bener Melindungi dia Karena Setipis itu Tidak bener-bener Tuh liat Tipis banget Kayak Kalo naik motor Terbagain kayak gini Pakat-pakat gitu Terus yang terakhir Ini Plastiknya paling bagus Karena ada Shopee-nya Ini kayaknya sih Dikirim sama Shopee-nya langsung ya Coba kita buka Oh iya Ini dari Shopee-nya langsung Karena aku dapet Kayak lembar Pengembalian produk gitu Kalo misalnya Kita ngerasa gak cocok Atau kayak gimana Kita bisa balikin Kayaknya yang paling Aku suka sih Jacketnya diantara yang lainnya Karena Menurut aku Paling Proper gitu loh Ini aku beli Yang warna Army Kalo dia Jacketnya kayak agak Crop top gitu Tuh kayak gini Semoga gak kependekan ya Di aku Terus bahannya Itu Kayak Blue Drew Tapi gak yang Bulu-bulu banget gitu Blue Drew Tapi yang lumayan tipis lah ya Sebenernya ini Jatuhnya bukan jaket sih Kayak Apa ya Jatuhnya tuh kayak Blues kali ya Karena dia lumayan tipis Tapi ya kalo mau Dijadikan jaket Juga gak masalah sih Terus dia Ada kantongnya Disini Tuh kantongnya Ada dua Terus Gak ada zippernya Dia bukanya Pake Apa sih ini Kancing cetet Gak tau Ada kancing apa sih Namanya yang di Plek-plek-plek Gitu loh Dan dalemnya Itu Licin ya Bahannya Jadi kalo misalnya Kita gak pake Daleman Atau gak pake Apa-apaan Langsung pake ini Ini tuh gak akan Nyerap keringat Karena bahannya Licin banget tuh Jadi memang Meskipun ini Gak difungsikan Sebagai jaket Tapi at least Kalo pake ini Harus pake daleman lagi Biar bisa nyerap keringat Terus dia gak ada Hoodie-nya Jadi cuman kayak Dikasih kerah gitu Tuh lucu deh Ini udah aku coba juga Ini oke lah ya Menurut aku Modelnya yang paling oke Karena dia kan Kayak crop top gitu ya Meskipun dia crop top Tapi tetep bisa dipake Oleh ukti-ukti Hijaber Seperti aku ini Karena Di dalamnya kita masih bisa Pake kaos gitu Kayak gini It's okay No problem Terus Ini bisa kayak Ala-ala ya Kayak gini Atau bisa Di Kancing satu Gitu ya Coba kita coba nih Wow Super trendy Terus bisa juga Ininya ditarik Tapi Kalo menurut aku Kalo ininya tuh Diserut gitu Gak terlalu bagus Kalo buat aku ya Karena kesannya Badan aku Gede banget gitu Kayak Tuh Jadi kayak Lebih Gede gitu loh Badan aku Kalo misalnya Ininya tuh diserut Coba ya Tuh kayak Tuh kan kayak Lebar banget gitu Badanku Nah jadi Menurut aku sih Bagusnya Dia dipakenya Kayak gini Biasa Tuh Dan ya itu aja Belanjaan aku Jaketnya aku cuman beli 4 Karena aku rasa 4 Udah cukup Sebenernya aku udah punya beberapa jaket Cuman Jaket aku semuanya ada di rumah mertua aku Aku gak bisa ambil Dan aku harus Beli jaket baru disini So ya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Kalo misalnya kalian juga pengen beli Jaket-jaket yang aku beli tadi Kalian bisa klik aja Link yang ada di description box Nanti aku taro disana Tempat aku beli Sekali lagi Terima kasih banyak I'll see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax